Meski menjadi destinasi wisata favorit, jumlah kunjungan atau kapal pesiar yang singgah di Indonesia diprediksi mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun lalu tercatat kunjungan sebanyak 146 kapal pesiar yang berlabuh di wilayah Indonesia Timur dengan total 191.438 wisatawan dari berbagai negara. Sementara jumlah kapal pesiar yang telah mengonfirmasi berkunjung di wilayah Indonesia Timur tahun ini sebanyak 107 kapal pesiar turun dibanding sepanjang 2023 lalu. Pelabuhan Lembar dan Gilimas Musa Tenggara Barat yang dikunjungi 15 kapal pesiar kemudian Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Jawa Tengah yang dikunjungi 13 kapal pesiar. Sedangkan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dikunjungi 10 kapal pesiar. Serta Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo Jawa Timur dan Celukan Bawang Bali dikunjungi 9 kapal pesiar. Berdasarkan data tahun lalu sejumlah pelabuhan di wilayah Indonesia Timur yang menjadi tujuan favorit berlabuh kapal pesiar adalah pelabuhan Benoa Bali yang tercatat dikunjungi sebanyak 44 kapal pesiar. Jadi untuk tahun 2024, secara sistem kami di Rekotika kami sudah menerima penghubungan 18 kapal pesiar yang akan masuk kembanguan di regional ketiga. Biasanya nih, biasanya kalau kapal pesiar itu ya ada malas bertambah. Jadi ini kita harapkan akan lebih banyak lagi yang bisa masuk ke tahun depan. Terima kasih.